Ibu punten, orang berbuat dosa yang pertama kali itu adalah Yang pertama kali, apa coba? Yang pertama kali ketika orang berbuat dosa, nikmatnya Allah cabut sedikit-sedikit Ngeri sekali bunda Berpikir dulu kalau berbuat dosa, kenapa? Setiap satu dosa yang dilakukan, satu nikmat dicabut Dua dosa dilakukan, dua nikmat dicabut Subhanallah, Nabi Adam, nikmat sorga dicabut oleh Allah Karena satu dosa, memakan buah yang haram Lalu apa? Satu dosa itu, dua nikmat hilang Sorga hilang, istri dipisahkan Subhanallah Indah sorga? Iya Indah bareng dengan istri? Iya Tapi apa? Satu dosa dipisahkan Maka yakinkan, setiap satu dosa, satu nikmat hilang Sekarang begitu memulakan dosa, kira-kira Nikmat apa yang hilang ya? Bisa jadi Nikmat merasakan ibadah sirna Nikmat duduk majlis ta'alib, hilang Dirontokin nikmat-nikmat yang ada karena perbuatan dosa itu Subhanallah Makanya jangan sekali-kali, kalau kita berhati-hati terhadap dosa Allah akan berikan satu kenikmatan Kenikmatan, kenikmatan, maka punten Mustahil orang bisa nikmat khusus sholatnya Kalau masih ada dosa yang biasa dilaksanakan Subhanallah Jadi kalau orang menjadi lembek Menjadi pengecut Menjadi gampang, apa namanya ya? Gampang lemah Gampang menyerah Cek saja Ada dosa apa yang biasa dilakukan Kenapa? Karena itu adalah efeknya sangat berat sekali dosa itu Hindari dosa itu Nikmat aja bisa hilang Nikmat aja bisa sirna Makanya kenapa Rasulullah Memberikan satu pelajaran buat kita Perbanyak istighfar Perbanyak istighfar Perbanyak istighfar Jawabannya apa? Karena mengikis semua dosa Dan kalau sudah tidak dosa Dosa sirna Lancar semuanya Nggak ada macet-macet lagi Lancar semuanya Masya Allah Kalau sudah tidak ada dosa Tapi kalau sudah bergelimbang dosa Semuanya jadi hancur Males ada Putus asa ada Terlebih lagi Kalau sudah menikmati dosa Waduh parah Sehebat apapun amalan yang menjulang tinggi Karena dia merasa aman Dan menikmati dosa Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Sirna semua amalan-amalan yang dibanggakan Makanya Taubat Sampai Al-Quran mengatakan Amalan tubuh Amalan haji nggak ada Amalan umroh nggak ada Kenana? Kemana? Sirna Kenapa? Karena dua hal Satu Dia telah merasakan aman terhadap dosa yang dia laksanakan Yang kedua Dia merasa menikmati dengan dosa itu Terima kasih telah menonton!